Intro Video atau Netflix, Amazon Video, agak male audience gitu Mungkin disebabkan satu dua aja cukup gitu Sampai dengan konflik tapi kita gak ngasih resolusi misalkan Karena babak tiga kan resolusi Itu boleh-boleh aja Di Youtube bisa menghasilkan uang Selanjutnya mencari-cari seperti itu belum mendapatkan Sedangkan yang lain katanya banyak menghasilkan uang dari Youtube itu gimana Oke kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja ya Kalin Iya betul banget kebetulan Bunda dan Kak Damianya sudah Langsung di pandu oleh Bunda Asma Kita sapa dulu Bunda Asmanya Kak Sela Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Ini sengaja suaranya lebih dulu menyapa dibandingkan videonya Sebentar ya Ya apa kabarnya semua Alhamdulillah Mudah-mudahan semangat ya dan bentar lagi ada lomba menulis novel lagi ya Di aplikasi KBMF Hadiahnya berapa Sela? Hadiahnya belasan juta rupiah Bunda Harus ikut ya harus ikut dan insya Allah Asma akan menjadi salah satu jurinya Jadi nanti Sela bisa mengumumkan ya temanya apa nih untuk lomba menulis novel Yang diadakan aplikasi KBMF Dan buat teman-teman kalau udah rajin menulis ya sekalian aja lah ikut lomba ya Biar peluangnya juga makin besar insya Allah ya Baik kita buka kalau begitu ya Alin sama Sela ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang Persembahan aplikasi KBMF Yang belum familiar dengan aplikasi KBMF ini Rekan-rekan bisa unduh aplikasinya gratis ya Mengunduhnya di Google Play Store ya Kemudian atau di kbm.id ya Informasi tentang ini ya teman-teman KBMF ini adalah aplikasi yang bisa membuat kamu yang selama ini frustrasi Karena naskahnya tidak juga tembus penerbit Wah insya Allah bisa menerbitkan sendiri di aplikasi KBMF Dan bukan omong kosong Karena ternyata para penulis yang sudah mendapatkan puluhan juta rupiah Bahkan bisa renovasi rumah, bisa beli mobil dan lain-lain Itu sudah banyak di aplikasi KBMF Kelebihan lain adalah aplikasi ini teman-teman ya Satu-satunya aplikasi benar-benar dari A to Z Itu buatan karya anak bangsa Yang insya Allah amanah Jadi teman-teman gak usah takut kalau karyanya tiba-tiba Dialibahasakan, diganti nama pengarangnya Atau dicontek dan sebagainya Insya Allah aplikasinya amanah Jadi silahkan mulai sekarang bisa juga baca karya-karya asmana dia Sudah banyak loh di aplikasi KBMF Yang terbaru Cinta Maha Luas ya Surga Yang Tak Dirindukan 3 juga ada di sana Selain Assalamualaikum Beijing 2 Baik, acara belajar dari bintang ini Di persembahkan KBMF Melalui Teman-teman bisa mengikuti juga Melalui YouTube channel KBMF Official Jangan lupa hidupkan notifikasi dan subscribe di sana Dan kemudian Pembicaranya macam-macam ya Tapi hari ini kita kedatangan seorang sutradara muda Namanya Mas Daniel Rifki Beliau adalah sedikit saya perkenalkan Lulusan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta Jurusannya tepat lagi Penyutradaraan film Mulai membuat film pendek sejak tahun 2002 Dan memulai karir profesional di industri film sejak 2012 Mengajar juga kelas penyutradaraan di alma maternya FFTV IKJ dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Dan kemudian juga di kampus SAE Jakarta Dari tahun 2016 sampai dengan 2017 Penghargaan yang sudah diraih beliau adalah Nominasi sutradara terpuji Festival Film Bandung ya Untuk 99 Nama Cinta Kemudian tahun 2013 Itu yang terbaru 2020 ya Tahun 2013 penulis skenario terpuji Festival Film Bandung ya Tanah Surga katanya Kemudian tahun 2012 Piala Citra Masya Allah ya Penulis naskah asli terbaik Festival Film Indonesia Tanah Surga katanya Kemudian tahun 2010 Ini Komite Award Kyoto International Student Film and Video Festival Anak-anak lumpur Kemudian tahun 2007 Piala Citra Film Pendek Terbaik Festival Film Indonesia Karena Aku Sayang Markus Kemudian filmografinya ya Karya-karya beliau apa saja Ada Rentang Kisah Itu Falcon Pictures Kemudian available di Disney Hotstar Ada Rembulan Tenggelam Di Wajahmu Itu Max Pictures ya Ada di Click Film Kemudian tahun 2019 Ada 99 Nama Cinta Kemudian tahun 2018 Ada Meet Me After Sunset Ini MNC Pictures ya Available on Vision Plus Kemudian tahun 2016 Ada Milburn Rewind ya Ini Rapi Films ya Available on Netflix Kemudian tahun 2014 Nah ini teman-teman biasanya Ini nih Ngeh banget ya Haji Backpacker PH-nya Falcon Pictures ya Di Disney Plus Hotstar ID Teman-teman bisa tonton Kemudian tahun 2013 Ya adalah Tazan Itu juga Falcon Pictures ya Masya Allah Dan malam ini kita akan bahas Kira-kira nih Menurut Menurut beliau ya Dari kacamata sutradara ya Yang sudah wah Juga ikut Memenangkan lomba Eh memenangkan lomba Memenangkan piala citra ya Sebagai penulis naskah asli terbaik ya Festival Film Indonesia Dengan tanah surga katanya Kira-kira seperti apa sih Cerita yang filmis gitu Ya kita panggil aja nih Assalamualaikum Mas Daniel Rifki Waalaikumsalam Warahmatullah Bunda Asma Apa kabar Baik Alhamdulillah Ya sementara kita berdiri disini dulu ya Mas Sambil menunggu Mudah-mudahan ada karya kita yang berjodoh Amin Pengen banget kerja sama Mbak Asma tuh Dari tahun 2014 Habis haji backpacker tuh Bikin apa ya Bikin apa ya gitu Terus Membaca banyak Judul-judul Mbak Asma Tapi belum berjodoh sampai hari ini Semoga kedepannya Ya siap Mas Ujung-ujungnya nih Gimana sih ceritanya Memang Ini kan sutradara iya Tapi juga penulisan juga iya gitu ya Yang mana dulu sih Sebetulnya jatuh cinta Atau terjunnya nih Ya kalau pendidikan formal memang di penyutradaraan Sebagai sutradara Tapi awal pertama kali kerja justru Dapat pekerjaannya penulis skenario gitu Diajak oleh senior Dan tulisan pertama jelek banget lah waktu itu Ya diospek dululah sama senior gitu Tapi karena waktu itu Mendapatkan posisi sutradara itu Butuh waktu, butuh proses Sehingga saya menjalani dulu Pekerjaan menulis skenario gitu Tapi lama-lama Akhirnya malah jadi jatuh cinta dengan Menulis Karena Disana menemukan banyak sekali Ilmu-ilmu baru gitu ya Ketika digali itu asik banget Menulis skenario film gitu Akhirnya sampai sekarang Keterusan jalan dua-duanya Penulis iya Menyutradara iya Nah terus kalau dari Kan sering ya Mas ini kita langsung ke tema ya Mas Oh ya sebentar Dari ya Dari yang sudah Mas kerjakan Paling jatuh cinta sama yang mana nih Di antara film-film Paling jatuh cinta Agak Agak susah nih Kalau paling jatuh cinta Kalau Secara tema ya Tema yang paling dekat dengan saya Ketika mengerjakan itu adalah Haji Backpacker Karena pada saat itu Keresahannya adalah Keresahan pribadi adalah Keresahan spiritual Dan lagi suka jalan-jalan memang Jadi ketika ketemu film Haji Backpacker Yang temanya Spiritual Journey Plus juga secara Adegan Jalan-jalan ke sembilan negara Wah jadi Jadi kelop banget Jatuh cinta banget Dengan tema itu Nah di tema yang lain juga Suka karena Pada dasarnya Saya akan mengambil Pekerjaan itu Atau proyek itu Kalau dia Relate dengan saya gitu Karena saya suka Dan bisa merasakan Ceritanya Maka saya akan berani ambil Karena kalau enggak Saya juga enggak berani ambil Ada resiko besar Untuk Menggambarkan sesuatu Yang kita tidak pahami Ya mas Kalau menurut mas nih Kan sering banget ya Ada Ada ungkapan Cerita filmis gitu kan Oh novel filmis banget sih Oh serpannya filmis banget sih Mas ini mengartikannya Seperti apa nih? Ya Sebenarnya sudah dijelaskan Dengan asik banget Tadi oleh Pak Isa Show not tell Karena film itu Sebenarnya bukan Storytelling Tapi story showing gitu Jadi harus teman-teman Sebelum masuk ke situ Mungkin biar Gampang ngeraba Kita sambil Pahami medium film ini Seperti apa gitu Untuk jawaban Gampangnya Memang film itu adalah Dongeng Yang diceritakan Secara visual Jadi Titik berat awalnya Memang di visualnya Walaupun ada audionya Tapi karena Sejarah Penemuan film itu Memang dari gambar dulu Baru kemudian Masuk suara Maka Cara bertutur film Yang paling Klasik Dan konvensional Memang menitikberatkan Pada visual Baru kemudian audio Memberi bantuan Pada informasi Pada realita Yang diciptakan Seperti itu Tetapi Film itu Pernah ada ukuran Bahkan Kalau misalkan Kita mute Kita matikan suaranya Hanya dengar gambar Itu seharusnya Kita sudah paham Ceritanya Karena dia Tadi bukan Telling Tapi showing Dia menunjukkan Ceritanya Sehingga dengan melihat Kita bisa memahami Kira-kira seperti itu Walaupun nantinya Kedepannya Yang tadi saya bicarakan Film yang konvensional Yang bioskop Film panjang Dalam variannya Nanti Kemudian muncul TV Ada series juga Ada sinetron Itu Ada konvensi Yang berbeda lagi Dengan film bioskop Dan sekarang Ada Ada media baru Yaitu Streaming platform OTT Seperti Netflix HBO Dan Disney Dan lain-lain Itu pun juga Punya Konvensi yang Agak berbeda juga Nah mungkin nanti kita bisa Detailing ke sana Tapi Secara Dasar sekali Bahwa film itu Memang Bertutur dengan visual Yang tadi mas Ada perubahan-perubahannya Itu kalau dari segi Jadi filmis nih Menurut Dari segi Kalau untuk film Dibandingkan filmis Posibel Posibilitinya besar Misalnya untuk disinetronkan Atau untuk web series Itu bedanya apa tuh mas Iya Jadi yang Paling dasar Memang harus ada janji visual Yang kalau Kita Bayangkan Dia akan menarik sekali Untuk Divisualkan Seperti misalkan Yang Mbak Asma pernah tulis Assalamualaikum Beijing Misalkan Dari judulnya aja Kita sudah dapat dua janji Dari Assalamualaikum Kita dapat janji Sebuah konten religi Dari Beijing Kita sudah Kebayang visual Jalan-jalan ke Beijing Misalkan Nah itu Janji-janji visual Dari kata-kata Di dalam ceritanya Begitu juga dengan Haji Backpacker Jadi dari judul Sebetulnya sudah ada Janji-janji visual Filmisnya sudah kelihatan Nah ya betul Jadi step by step Kita nih Filmmaker Kalau kita melihat film Eh apa Cerita Sebelum kita masuk ke cerita Kan kita harus investasi Waktu yang lebih panjang Kalau gue ceritakan Jadi pendekatan kita Pertama pasti judul Setelah judul kita tertarik Kita masuk ke Premis namanya Nanti Saya bisa Lebih elaborate lagi Kemudian sinopsis Baru Kalau kita suka Baru kita baca Full ceritanya Jadi memang judul itu Pintu masuk awal Kita tertarik gak Dari situ Bisa dari situ Terus gak berlanjut lagi Atau Kalau saya pribadi Masih mentolerik Kalau judulnya Kayak kurang asik Tapi kadang produser kan Bisa merubah judul Jadi saya Lanjut dulu ke premis Biasanya Nah buat teman-teman Premis itu Ada beberapa definisi Nah ini saya Kasih definisi Yang populer Di industri film Indonesia Biar kita Satu kepala dulu nih Kalau premis itu Kalau di kita Adalah satu kalimat Yang menggambarkan Keseluruhan cerita Gitu premis Jadi isinya adalah Tentang seseorang Ini protagonisnya Yang sangat ingin Melakukan sesuatu Nah itu goalnya dia Tapi dia susah Karena kehalang oleh Apa Nah itu halangannya Dan akhirnya apa gitu Atau Kalau dia gak mencapai itu Kenapa Atau stakes Kalau bahasa kita Nah Dari premis itu Kita udah bisa menilai Wah Intriging banget nih Menarik banget nih Baru pengen baca sinopsis Dan berlanjut ke Ceritanya gitu Nah yang sering Agak fleksibel Misalkan Produser suka Utakatik biasanya Judulnya agak kurang catchy nih Boleh gak kita rubah Misalkan Atau Pengembangan ceritanya Kurang Kurang menarik nih Boleh gak kita Kita tambahin ini itu Gitu Tapi yang sering Tidak berubah Adalah premisnya Ketika premisnya Itu udah kuat Kanan kirinya Kadang masih Fleksibel untuk dirubah Tapi premis itu Pijakan awal Kalau itu yang dirubah Artinya kita Bener-bener Pindah cerita Gitu kalau premisnya Mau dirubah Jadi yang tidak dirubah Atau yang langsung Kita okekan adalah Premis biasanya Begitu Baik Tadi mas yang Kalau perbedaannya tuh Ada gak sih perbedaan Filmis untuk Seris Untuk sinetrawan Sama filmis Untuk film gitu Oh iya Oke Film Kalau kita ngomongin Film bioskop ya Ini Efek sebenarnya Karena mediumnya Jadi kalau kita masuk ke bioskop Kan ruang gelap ya Kita ruang digelapin Kita duduk santai Dengan ruangan ber AC Dan kemudian Ada layar terang di depan Yang satu-satunya Yang terang di ruangan itu Artinya Kalau kita nonton bioskop itu Kita dipaksa untuk fokus Pada satu hal Kanan-kiri kita gelap Jadi kita gak Gak peduli dengan kanan-kiri gitu Kecuali yang iseng banget Lihat kanan-kirinya gitu ya Tapi ngapain di bioskop Lihat kanan-kiri Pasti Akan fokus ke depan Karena kita digelapkan Nah Karena kita fokus ke depan Maka Semua sajian visual Dari Pembuat filmnya Itu kita tangkap Kita lihat Kita dengarkan Apalagi tata suara Sekarang kan canggih 7.1 gitu Ada 7 titik Suara plus 1 titik Jadi kita udah pasti denger Apa yang mau disampaikan Oleh Pembuat filmnya Gambarnya juga begitu Kecuali kita ke toilet Akhirnya kita skip Kalau kita ke toilet Tapi kalau kita memang Duduk dengan tenang Itu kita memang Dipaksa fokus Oleh Ruangannya Nah itu medium film Sehingga Bahasa visual di film Biasanya lebih Detail Dan Lebih Diandalkan Oleh pembuat filmnya Yang artinya Walaupun tanpa kata-kata Misalkan Gambar itu sudah bercerita Nah berbeda dengan Bahasa di TV Di sinetron misalkan Selalu diasumsikan Bahwa penonton TV itu Tidak sefokus itu Ke TV Karena TV itu ada di rumah Ruangannya terang Mungkin dia duduk Bareng keluarga Bareng anak-anak Bisa juga disambil-sambil masak Sambil cuci piring Misalkan Sehingga Kita membutuhkan Kekuatan audio Lebih besar Dibandingkan Di film bioskop Artinya Kalau misalkan Dia lagi Nggak Di layar Misalkan Dia lagi sambil Ngambil minum Dia masih denger tuh Dialognya Aku benci sama dia Misalkan Dia masih denger Makanya Banyak VO Banyak OS Betul Itu implikasinya Akhirnya begitu Akhirnya berimbas Kesana Sehingga banyak Sinetron-sinetron Yang menggunakan Audio-audio itu Untuk memaksa Penonton yang tadi Nggak fokus Untuk balik lagi Ke layar Begitu Sehingga muncullah VO-VO Muncul banyak Isi kepala Yang diomongkan Niat-niat Yang Semua diverbalkan Begitu Begitu kira-kira Perbedaannya Aduh Seru Kalau buat teman-teman Yang Yang mereka Baru mulai Atau tren Sekarang Sebetulnya Yang menarik Buat produser Apa sih Kita cerita Ya Produser Sekarang ini Sejak pandemi Kemarin itu Ada arus Baru nih Yaitu Namanya Streaming platform Yang OTT itu Nah itu Berada di antara Jadi mereka Bukan film Bioskop Bukan juga TV Seperti Sinetron Misalkan Nah mereka Mau itu Di tengah-tengah Maunya Kualitas Film Tetapi Yang aman Kalau penonton itu Pengen pause Nontonnya Kapan-kapan lagi Bisa di play lagi Dan mereka masih Tetap bisa mengikuti Jadi itu Berada di tengah-tengah Yang kita juga Lagi coba Meraba Seperti apa Perubahannya Tapi sementara Patokan yang digunakan Adalah patokan Film Bioskop yang digunakan Nah Banyak produser Lagi Men-support Platform-platform ini Dan Platform ini Banyak sekali Macemnya Ada yang Dia Fokus pada Male audience Misalkan penonton cowok Ada yang female audience Ini boleh sebut Merk Misalkan Seperti Vue Atau WeTV Itu lebih ke Female audience Sehingga Kalau tadi Bahas mananya soal Tema-tema Mereka Banyakan tema Remaja Tema romance Karena kalau Female itu Banyakan memang romance Drama Secara genre Kalau platform-platform Seperti HBO Atau Netflix Amazon Video Agak male Audience Mungkin disana Lebih action Pembunuhan Misteri Suspend Thriller Mereka akan Membeli Ide-ide Seperti itu Baik-baik Mas Yang gini Cerita seperti apa Yang Susah Difilmkan Susah Difilmkan Oke Teman-teman Sudah tahu Kalau gue Nulis ini Oke gue suka Ini Tapi kembali Susah Gitu Ada dua Hal nih Susahnya Itu Susah Pertama Karena budget Misalkan Jadi Teman-teman Harus sadari Bahwa Kita di Indonesia Akan Akan Sulit Sekali Untuk Bikin Film-film Fantasi Seperti Marvel Gitu Gak ada Duitnya Gampangnya Gitu Kalaupun Diada-adain Duitnya Belum Tentu Balik Modal Gitu Entah Karena Teknologi CGI-nya Belum Mumpuni Sehingga Orang Jadi Gak Mau Nonton Segala Macem Jadi Memang Ada Beberapa Tema Yang Kalau Dieksekusi Mahal Sekali Kalau Dieksekusi Secukupnya Dia jadi Nanggung Dan Akhirnya Jadinya Ya apa Adanya Tapi Jadi Gak Kecapai Gitu Tipe-tipe Sci-fi Yang Terlalu Butuh Teknologi Mungkin Kita Masih Kemahalan Untuk Diproduksi Gitu Itu Kalau Kesulitannya Soal Budget Tapi Kalau Soal Kreatif Kesulitan-kesulitan Kita Itu Ya Tadi Ada Cita-cerita Kalau Dia Terlalu Apa Ya Jadi Gini Film Itu Harus Berupa Kumpulan Peristiwa-peristiwa Yang Kita Tulis Itu Harus Bisa Dijadikan Peristiwa-peristiwa Peristiwa Gitu Gak Bisa Hanya Pikiran Seseorang Yang Dia Beropini Atas Sesuatu Nah Itu Akan Susah Difilmkan Misalkan Dia Duduk Di Cafe Seorang Pria Ini Lalu Kemudian Dia Kalau Misalkan Dia Dibentuk Cerpen Atau Novel Dia Bisa Mengomentari Banyak Hal Seperti Undang-Undang ITE Yang Dengan Pasal Karet Segala Macem Yang Dia Jadi Bingung Mau Komen Apa Menggambarkan Pasal Karet Itu Seperti Apa Kalau Adeganya Hanya Seorang Pria Duduk Di Cafe Misalkan Jadi Harus Dipikirkan Cerita Berbentuk Peristiwa Peristiwa Menuturkannya Tidak Hanya Sekedar Opini Kalaupun Dia Opini Dia Harus Diterjembakan Ulang Menjadi Peristiwa Balik Lagi Ke Kelasnya Pak Isa Tadi Yang Show Not Tell Kalau Misalnya Terkait Film Pendek Misalnya Teman-teman Yang Punya Cerita Apakah Semua Cerita Bisa Dijadikan Film Pendek Jadi Misalnya Mereka Pengen Bikin Belum Ada Yang Memfilmkan Karyanya Mereka Pengen Bikin Bikin Coba Sendiri Iseng Film Pendek Ada Rumusan Tersendiri Nggak Oke Film Pendek Menarik Jadi Ada Satu Wilayah Film Lagi Yang Kita Sebutnya Film Eksperimental Sesuai Labelnya Eksperimental Dia Eksperimen Dia Coba-coba Nah Itu Tidak Tidak Kena Aturan Kayak Tadi Misalkan Show Natel Itu Konvensi Untuk Mainstream Pakem Utamanya Tapi Ketika Ketemu Dengan Orang-orang Eksperimental Boleh Boleh Enggak Aku Coba Filmnya Ngobong Semua Ngobrol Semua Visualnya Cuman Cuman Orang Siluet Atau Apa Misalkan Ya Silahkan Aja Kalau Itu Di Wilayah Eksperimental Nah Karena Dia Eksperimen Coba-coba Maka Impactnya Ada yang Bisa menerima Ada yang Tidak bisa menerima Sehingga Pasarnya Mungkin Bisa Lebih sempit Atau Malah Bisa Lebih Luas Karena Dia Eksperimental Nah Kalau Film pendek Memang Ada Kenikmatan Itu Kita Bisa Coba Banyak Hal Dengan Resiko Gagal Resiko Sukses Tetapi Kalau Kita Ingin Halo Suara saya Cukup Baik Terdengarkah Jelas Oh Jelas Karena Bu Asma Ngefreeze Tadi Saya pikir Saya Ngefreeze Oke Baik Oh Asmanya Yang Putus-putus Kata Lu Dia Aman Gak Tes 1 2 3 Oh Saya sih Aman Dari Tadi Bunda Sempat Nah Ini Oke Udah aman Gimana Mas Lanjut Kita Oke 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 Baik Kalau aman Oke Kita Lanjut Nah Ya Film pendek Itu medium Yang Yang Bisa Kita Utak-atik Sesuka Kita Karena Ada Film pendek Yang Memang Diperuntukkan Untuk Eksperimental Gayanya Begitu Nah Tapi Kalau kita Ingin Belajar Menuju Industri Yang Mainstream Itu memang Ada Pakem-pakem Yang Agak susah Kita langgar Terlalu jauh Kita bisa eksperimen Sedikit-sedikit Mungkin Karena Pakem ini Sudah Teruji Sekian Puluh Tahun Dan Itu memang Dasar dari Komunikasi Visual Seperti Misalkan Struktur Tiga babak Kalau Mainstream Awal Tengah Akhir Walaupun Kita bisa Bereksperimen Tidak harus Tiga babak Satu Dua Cukup Sampai Dengan Konflik Tapi Kita Nggak Ngasih Resolusi Misalkan Karena Babak Tiga Resolusi Itu Boleh-boleh Aja Tapi Poin Saya Adalah Dalam Proses Belajar Ada Baiknya Kita Pahami Mainstream Baru Ketika Kita Ingin Bereksperimen Silahkan Di Utak-atik Lebih Jauh Secara Personal Karena Banyak Sebelum Kita Ketanya Jawab Btw Buat Teman-teman Silahkan Bisa Raise Hands Yang ingin Bertanya Langsung Kepada Kapan Lagi Yang Jawab Sudah Darah Dan Juga Buat Teman-teman Yang Mengikuti Di Youtube Channel KBM Official Bisa Juga Bertanya Nanti Tinggal Drop Di Komentar Nanti Akan Dipilih Dan Akan Dibacakan Mas Kalau Buat Teman-teman Yang Ini Bukan Bukan Versi Pesimis Tapi Coba Eksekusi Karena Banyak Yang Dari Penulis Jadi Penulis Skenario Atau Dari Penulis Ke Jadi Sutradara Misalnya Mereka Oke Nggak Nunggu Produser Nggak Nunggu Kerjasama Bikin Film Pendek Ada Cara Agar Buat Film Pendek Untung Teman-teman Ini Atau Gimana Biar Viral Jadi Cerita Dia Viral Kalau Untung Dapat Duit Memang Sekarang Belum Ada Platform Yang Apa Ya Yang Bisa Memonetize Itu Maksudnya Ditayangkan Kemudian Kita Dibeli Kecuali Mungkin Berbentuk Omnibus Omnibus Itu Kumpulan Film Pendek Dengan Durasi Film Panjang Kemarin Seperti Netflix Mau Beli Itu Ada Satu Yang Tentang Pandemi Ada Kompilasi Lima Atau Enam Film Pendek Kalau Dia Di Durasi Itu Mungkin Bisa Kita Jual Ke OTT Tapi Kalau Ini Film Pendek Sendirian Banyakan Platformnya Masih Gratis Paling Mungkin Bisa Kita Kirim Ke Festival Film Kemudian Menang Festival Dan Dapat Duit Dari Festival Mungkin Itu Yang Halo Saya Nge-freeze Lagi Enggak Mas Aman Oh Enggak Oke Ya Mungkin Itu Yang Dapat Duitnya Mungkin Dari Festival Festival Film Tapi Kalau Film Pendek Saya Lebih Suka Untuk Mendapatkan Ragam Apresiasinya Dibanding Balik Modalnya Apresiasi Film Pendek Di Festival Film Itu Lebih Menggairahkan Dengan Diapresiasi Oleh Banyak Orang Diberi Penghargaan Kita Di Notice Bahkan Mungkin Jadi Viral Seperti Film Pendek Yang Kita Pernah Viral Tilik Misalkan Saya Suka Banget Film Itu Mungkin Menjadi Viral Agak Susah Kita Intentionally Mendesainnya Sama Seperti Kalau kita Mendesain Film itu Menjadi Box Office Sangat Gambling Film Box Office Seperti Apa Kita Bisa Bisa Penuh Formulanya Tapi Ketika Kita Lempar Ke Pasar Bisa Sangat Beragam Sekali Responnya Yang Kita Enggak Sangka Sangka Jadi 9 juta Misalkan Yang Kita Desain Menjadi Box Office Tiba-tiba Flop Jadi Agak Susah Menjadi Viral Pun Saya Kurang Paham Formulanya Tapi Untuk Membuat Film Yang Baik Ketika Dikomunikasikan Dengan Asik Saya Rasa Itu Langkah Yang Bisa Kita Ambil Saat Ini Membuat Film Dengan Komunikasi Visual Yang Asik Ditonton Mas Tadi Aku udah Versi Yang Non-harapan Tapi Sekarang Versi Yang Penuh Harapan Pengennya Nih Mas Lagi Nyari Cerita Seperti Apa Biar Kita Berbondong Nanti Instagram Daniel Rifki Silahkan Silahkan Di DM Saya Kalau ada Cerita-cerita Menarik Kita Memang Membutuhkan Itu Selera Gini Kalau Saya Saya Berangkat Dari Penonton Film Saya Pecinta Film Dengan Semua Genre Jadi Ada Dua Sisi Saya Saya Sebagai Penonton Dan Saya Sebagai Pembuat Kalau Sebagai Penonton Saya Pemakan Semua Genre Saya Omnivora Genre Tapi Kalau Sebagai Pembuat Memang Menyesuaikan Tema Pada Saat Itu Misalkan Tadi Ketika Haji Backpacker Pada Saat Itu Saya Keresahannya Spiritual Dan Jalan-jalan Keluar Negeri Misalkan Pada Saat Itu Sehingga Beberapa Film Saya Jadinya Jalan-jalan Semua Latasan Ke Jepang Melbourne Rewind Ke Australia Kemudian Rentang Kisah Ke Jerman Tapi Belakangan Ini Saya Mulai Ada Rasa Bosan Dan Saya Menemukan Keasikan Tema Baru Ada Sebuah Tema Yang Saya Sangat Suka Ketika Jaman Kuliah Film Dulu Yaitu Suspend Thriller Murder Mystery Jadi Ada Satu Subgenre Yang Kita Sebut Ada Satu Subgenre Namanya Hudanit Hudanit Jadi Hudanit Mencari Siapa Pelakunya Itu Saya Suka Sepanjang Film Diajak Mikir Siapa Pelakunya Siapa Pelakunya Itu Lagi Suka Banget Itu Dan Kemarin Sama Falcon Mengerjakan Satu Proyek Itu Mereka Juga Happy Dan Pengen Lagi Pengen Lagi Jadinya Ketika Dapat Apresiasi Itu Begitu Dan Selera Kita Bergerak Biasanya Jadi Bukan Hanya Saya Saya Lihat Teman Teman Filmmaker Lain Kita Bertumbuh Dan Kita Juga Ingin Coba Genre Lain Yang Di Luar Zona Nyaman Kita Coba 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 Tapi Dengan Dasar Minat Memang Sudah Ada Jadi Memang Ada Pertumbuhan Juga Dari Teman Teman Filmmaker Untuk Mereka Coba Hal Baru Dan Menemukan Hal Baru Terima 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 kasih Mas Daniel Rifi Yang Punya Thriller Siapa Yang Bunuh Siapa Sini Kirim 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 Nanti langsung Mas Aku Minta E-mail Siap Ini Sudah Ada Yang Bertanya Silahkan Teman Teman Yang Mengikuti Di Zoom Ini Maupun Yang Mengikuti Saat Ini Melalui Youtube KBMF Official Boleh Langsung Raise Hand Saya Akan Mengutamakan Kalau Yang Disini Teman Kameranya Hidup Karena Memang Salah Satu Adab Belajar Saya Kira Kecuali Memang Lagi Di rumah Sakit Lagi Ngerawat Bapak Pengen Tetap Belajar Itu Gak Mungkin Tapi Kalau Yang Bisa Dinyalakannya Yang Pertama Mungkin Mas Langsung Satu Pertanyaan Saja Sebutkan Nama Sebutkan Dari Mana Mas Daniel Terima kasih Sekali Mas Daniel Mau berbagi Malam Silahkan Mas Onet Baik Saya Onet Dari Bekasi Pengalaman Saya Menulis Saya Pernah Menulis Dan Kemudian Divisualisasikan Tapi Dalam Bentuk Drama Drama Panggung Itu Beda Ketika Memvisualisasikan Ke film Drama Panggung Ada Dibantu Narasi Sementara Kalau Difilm Memang Ada Dibantu Narasi Tapi Lebih Ke Visualnya Pertanyaan Saya Bagaimana Ketika Kita Bercita-cita Supaya Novel Kita Bisa Difilmkan Atau Untuk Kita Tawarkan Kepada Produser Apakah Dalam Novel Yang Kita Buat Itu Dibuat Narasi Dengan Yang Mengisahkan Atau Yang Menggambarkan Visualisasi Cerita Itu Ataukah Nanti Itu Urusan Penulis Skenario Atau Memang Dari Sikal Bakal Itu Dari Penulis Tiri Itu Yang Saya Tanyakan Terima kasih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Mas Kalau dari Penulisnya Sendiri Maksudnya Penulis Novel Kalau dari Penulis Novel Sendiri Sudah Visual Sudah Tadi Berupa Peristiwa Peristiwa Bukan Hanya Opini Atau Perasaan Terdalam Yang Diungkapkan Tadi Itu Akan Sangat Membantu Proses Penulisan Skenario Atau Mungkin Dia Sekaligus Menulis Skenarionya Itu akan Membantu Sekali Karena Kalau tidak Penulis Skenarionya Harus Kerja ekstra Untuk Memvisualkan Perasaan Atau Opini Tadi Menjadi Adegan Menjadi Peristiwa Jadi Misalkan Tadi Yang Duduk Di Cafe Kemudian Kalau Ada Seseorang Yang Duduk Di Sebuah Cafe Dengan Cappuccino Coffee Latte Dan Mukanya Sebel Karena Sudah Macet Seharian Yang Parah Banget Di Jakarta Duduk Di Cafe Ada Cappuccino Masih Bisa Divisualkan BT Keselnya Masih Bisa Divisualkan Tapi BT Karena Macet Luar Biasa Di Jakarta Seharian Ini Itu Tidak Bisa Dengan Visual Di Adegan Itu Harus Dibuatkan Satu Scene Sendiri Sebelumnya Dia Di Jalan Macet Macet Dan BT Jadi Butuh Satu Scene Film Seperti Itu Tidak Bisa Selesai Satu Kalimat Kelebihan Novel Mungkin Bisa Ditempel Keterangannya Tapi Film Harus Memecah Itu Menjadi Scene By Scene Macet Kapan BT Sekarang Jadi Sebab Akibat Kita Selalu Berpikir Sebab Akibat Karena Ini Maka Dia Ini Begitu Terus Mas Anusli Aku Merasa Depat Banyak Banget Malam Ini Jadi Teman-teman Pastinya Merasa Banyak Dapet Ini Kita Jadi Dapet Wawasan Kita Bertambah Sekali Terima Kasih Mas Berikutnya Silahkan Putri Abah Putri Abah Ini Unik Mas Hampir Selalu Ikut Kayaknya Kemudian Penampakannya Agak Gelap Katanya Susah Dapet Jadi Harus Nyari Putri Sepertinya Gak 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 Kita Udah Biasa Dengan Kegelapan Kegelapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Satu pertanyaan Saya Zakiya Hanur Dari Mandira Silahkan Pertanyaan Bisakah Dari Puisi Dijadikan Video Dan Di Upload Di Youtube Bisa Menghasilkan Uang Selainnya Mencari Mencari Cari Seperti Itu Belum Mendapatkan Sedangkan Yang lain Katanya Banyak Menghasilkan Uang Dari Youtube Gimana Gimana Jalanya Yaitu Pak Pak Zawawi Imron Pak Zawawi Dan beliau Punya Puisi Yang sudah Difilmkan Dengan Indah Sekali Yaitu Bulan Tertocok Ilalang Difilmkan oleh Mas Garinugroho Dan film itu Membawa Nama Indonesia Ke Dunia Internasional Jadi apakah Puisi bisa Difilmkan Sangat Bisa Pilihannya Antara Dia menjadi Film Naratif Bercerita Bertutur Seperti Biasa Seperti Mungkin contohnya Pak Sapardi Bikin Hujan Bulan Juni Itu diadaptasi Menjadi Film Yang Naratif Bertutur Seperti Cerita pada umumnya Linear Atau Dia menjadi Puitis sekali Jadi puisi Divisualkan Menjadi Gambar-gambar Yang Puitis Yang mungkin Penonton Mainstream Pada umumnya Tidak Segera Menangkap Tetapi Kita sebutnya Art House Jadi agak Nyeni Filmnya Karena Puisi Divisualkan Menjadi Puitis Juga Itu yang terjadi Di bulan Tertusuk Ilalang Begitu Kira-kira Jawaban saya Kalau Tentang Proses Kreatifnya Nah Kalau soal Mencari Duitnya Tadi Saya rasa Pak Isa Bisa Menjelaskan Lebih Jauh Buat Teman-teman Ya Makasih Ayah Kalau Ini Tadi Yang Putri Abaya Jangan langsung Ke Youtube Aja Karena tadi Mas Daril Memberikan Contoh Bahwa Ternyata Puisi Pun Bisa Difilmkan Jadi Tidak Usah Ambil Jalan Pintas Langsung Ke Youtube Dua-duanya Boleh Tapi Kalau Mau Difilmkan Juga Peluangnya Ada Tapi Memang Peluang Paling Besar Masih Novel Bahkan Dibandingkan Cerpen Cerpen Agak Jarang Novel Kemudian Webtoon Jadi Kalau Suka Gambar Komik Bisa Novel Dan Novelnya Sekarang Tidak Harus Novel Yang Diterbitkan Bahkan Karena Ada Web Novel Yang Kita Baca Secara Online Itu Malah Lebih Mudah Dilirik Produser Karena Ada Jumlah Pembaca Yang Nge-like Atau Yang Baca Itu Bisa Segera Dilihat Di situ Sudah Sekian Juta Kali Dibaca Angkanya Langsung Muncul Dan Itu Yang Biasa Dilirik Baik Mas Berikutnya Mbak Leni Fitria Silahkan Alin Kalau Memang Ada Pertanyaan Dari Youtube Boleh Di DM Bunda Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya Leni Fitria Dari Sumbau NTD Tanya genre, tapi bagaimana mengeluarkan keresahan kamu menjadi tulisan. Karena selalu tips saya kepada teman-teman yang baru menulis adalah temukan hal-hal yang terdekat dengan kalian. Entah itu terdekat itu dalam arti lingkungan, atau tema-tema di sekitar, atau yang terdekat itu adalah diri kita sendiri. Jadi, cerita pemula yang terbaik menurut saya adalah hal-hal jujur tentang diri sendiri. Nah, kalau kalian malu bahwa cerita ini tentang kalian banget, bisa disamarkan namanya, atau dibilang, cerita ini hanya fiktif belaka, padahal kisah nyata. Tapi intinya originalitas atau keunikan itu justru ketika kalian menceritakan tentang keresahan terdalam dari diri sendiri. Untuk pemula mungkin itu. Karena genre itu pasti akan menemukan genre-nya. Genre itu kan sebenarnya pengelompokan saja. Pengelompokan yang dibuat untuk memudahkan awalnya itu memudahkan rental-rental video sebenarnya. Oh, yang action di bagian sana tulis action. Oh, yang komedi bagian sana komedi. Awalnya karena begitu saja sebenarnya. Memudahkan pengelompokan film-film. Nah, ketika kita mendongeng, pasti kita punya punya kelompok nantinya gitu. Dan ada lagi pengembangannya ada namanya mix genre gitu. Jadi genre itu nggak kaku komedi adalah komedi. Sekarang horror pun bisa mix dengan komedi. Action bisa mix adventure, mix romance, mix komedi. Yang populer, romkom, romantik, dan komedi. Begitu. Jadi jangan terlalu kawatirama genre, lebih fokuskan pada mengeluarkan keresahan dari dalam diri. Oke. Mas, ini ada pertanyaan yang mungkin nggak langsung ke tema ya. Tapi terkait ya. Karena film. Film bioskop itu kedepannya masih menjanjikan atau tidak sih? Gimana menurut Mas Daniel Rifkin? Iya. Kalau saya sih cukup optimis ya dengan bioskop. Karena tadi cinematic experience di bioskop itu berbeda dengan cinematic experience di laptop, di smartphone, di smart TV gitu. Ketika kita masuk ke ruang gelap, kemudian menonton gitu ya. Ditemani popcorn misalkan. Itu ada excitement tersendiri gitu. Dan itu nikmat sekali gitu. Yang mungkin akan tetap bertahan untuk waktu yang lama. Sehingga walaupun ada streaming platform, segala macem, ya nggak apa-apa. Kita mager misalnya keluar rumah, nonton aja di rumah. Itu boleh juga sebagai opsi ya. Sebagai pilihan. Tapi buat pecinta film, masih ada itu. Kerinduan-kerinduan untuk datang ke bioskop, menonton dengan ritual beli tiket, masuk, kemudian ada suara, apa, tata suara yang kalau baru mulai itu asik banget gitu. Gitu sih. Jadi saya sih masih, saya pribadi masih optimis dengan film bioskop. Oke, Mas ini ada pertanyaan dari Irvan ya. Nah ini sebetulnya hal yang paling banyak yang ditanya teman-teman penulisnya. Bagaimana sih caranya agar buku kita bisa difilmkan? Agar buku kita bisa difilmkan? Filmkan. Ya, ya. Ini agak lumayan beragam nih jawabannya. Yang umum, yang difilmkan biasanya yang bestseller. Seperti buku-buku Mbak Asmana, dia tuh bestseller semua. Kalau masuk ke Gramedia kan gampang dilihat itu bestseller-bestseller. Nah, biasanya udah difilmkan. Saya juga pernah memfilmkan bukunya Bang Terelie. Itu juga mudah sekali begitu masuk bestseller gitu. Tapi kan untuk mencapai untuk mencapai sana. Yang sama Tere juga apa waktu itu ya? Oh, Rembulan Tenggelam Di Wajamu. Itu dari Terelie. Tapi tidak semuanya karena bestseller waktu itu. Haji Backpacker sepertinya tidak se-bestseller Mbak Asman Hadi atau Terelie. Itu dari Mas Aguri Rawan. Tetapi dia punya judul yang unik. Waktu itu kita kita ambil karena haji backpacker gitu. Yang secara visual kita bayangkan ini akan asik banget orang pakai baju haji terus bawa backpack gitu. Latazan itu juga bukan Latazan for Student itu malah bukan gak ada populer-populer gak ada bestseller-bestsellernya. Itu dari kumpulan FLP Forum Lingkar Pena FLP ya. Forum Lingkar Pena Jepang yang ngasih saya oleh-oleh buku waktu itu. jadi saya habis dari festival film Jepang dikasih oleh-oleh buku saya pulang bahwa itu ada satu cerpen yang menarik saya kemudian saya pitching ke produser karena saya suka dengan cerita itu. Jadi itu juga bisa teman-teman kalau ketemu siapa misalkan boleh kasih sampel bukunya siapa tahu dia tertarik filmmaker ini kemudian dia akan pitching ke produser kalau mereka tertarik ya gak peduli bestseller sebenarnya kalau idenya menarik sangat bisa untuk difilmkan. Iya, iya. Itu benar sih. Ini mas film pertama Asma yang emak ingin naik haji itu juga gara-gara mas Aditya Gumay dia datang ke acara wisuda Arana TK yang menurut dia gak banget sih gue pengen datang sebetulnya tapi datang dikasih salah satu goodie bagnya itu ada majalah Nur yang ada cerpennya Asma emak ingin naik haji yang Asma tulis dua bulan sebelum masuk gitu jadi ternyata memang namanya ikhtiar mah ikhtiar aja ya kita terbitin ke majalah tadi kalau ketemu makanya mungkin Asma sering gini mas sering bilang ke teman-teman walaupun belum diterbitkan karya-karya apalagi yang bestseller yang sudah dibaca kayak di aplikasi KBMF udah dibaca banyak jutaan orang teman-teman tuh bisa bikin aja bukunya untuk sampel di indie publishing atau di KBMF kemudian kalau datang ke gala premier itu biasanya banyak sutradara yang penting hapalin wajah-wajah sutradara wajah-wajah produksi udah punya target bawa backpack jadi jangan gak usah datang cantik misi baik oke yang namanya perjuangan mas ya perjuangan setuju oke ada yang nanya lagi nih mas apakah cover buku bisa menarik pembuat film cover buku menarik pembuat film bisa kayaknya kalau saya pribadi belum pernah memfilmkan dari cover bukunya judul ya judul judul lebih intriguing kalau desain buku ya itu membantulah membantu kita untuk dapet apa ya dapet gambaran di dalamnya itu kira-kira seperti apa misalkan gambarnya akan ceria romance gitu ya akan unyu-unyu gitu dari covernya lucu-lucu ataukah dia sebuah novel yang dark yang kelam gitu memang membantu membantu tapi lagi-lagi itu lebih ke support ya bukan menu utama tetap kita melihat tadi judul premis itu yang membuat kita tertarik sih oke mas ini ada pertanyaan sepertinya ini dari youtube ya dari Hilia terkadang film itu ada yang berdasarkan true story atau best on bestseller novel bestselling novel ya on webtoon bagaimana sudut pandang produser atau filmmaker menanggapnya ekspektasi penonton yang wah semoga filmnya gak ngecewain ya atau reaksi setelah menonton ah ternyata gak sebagus novelnya nah gimana mas iya itu sering banget sih bahwa penonton kecewa karena membandingkan novel dan film gitu untuk saat ini sih bisa dipahami karena memang belum cukup apa ya pemahaman bahwa medium novel dan medium film itu dua medium yang berbeda dan alih wahana adaptasi itu ada proses kreatif dan interpretasi si sutradara atau pembuat filmnya jadi novel yang sama dikerjakan lima sutradara yang berbeda akan menjadi lima film yang berbeda sebenarnya karena ada proses interpretasi tadi apa namanya tafsir gitu ada tafsir dari si pembuat filmnya sehingga dengan pemahaman seperti itu harusnya pembandingnya membandingkannya bukan lagi aku baca aku bayangkan begini kok dia bikin akan begitu ya karena itu bayangannya dia si pembuat kalau kita pembuatnya pasti akan seperti yang kita bayangkan nah itu harus dibantu dengan pemahaman bahwa kita ingin menikmati interpretasi seseorang bagaimana tafsirmu akan buku ini apakah setuju dengan tafsirku atau kau punya tafsir yang bisa lebih menarik atau berbeda jadi adaptasi itu soal tafsir sebenarnya itu benar banget terus kalau Asma sih malah senang kalau biasanya ketemu kan kalau kita nyiapin film itu kan Alhamdulillah selalu dilibatkan jadi Asma ada penulis skenario ada sutradara ada produser itu tafsir selain penulis novel ada tiga tafsir dan itu malah memperkaya jadi buat teman-teman juga jangan langsung benar sih itu baby kita novel kita tapi jangan langsung ah udah gak mau istilahnya gak mau titik komanya diubah tapi dengerin dulu karena kadang-kadang itu masukan-masukan dari produser dari sutradara dari penulis skenario itu malah bikin karya kamu lebih asik lebih kaya oke mas pertanyaan nih dari Evie ini teman-teman ada yang gak bisa gak bisa nanya langsung mas ini ada yang bilang maaf mbak aku gak bisa on cam soalnya masih ngos-ngosan habis belanja buat warung oke wah keren kamu izin bertanya biasanya produser atau sutradara kalau cari cerita untuk difilmkan itu dimana adakah peluang untuk penulis pemula menjemput bola misalnya adakah forum untuk kami mengirimkan sinopsis atau premis dari novel kami mendingan kirim sinopsis atau premis mas kalau misalnya nih mereka mau DM kamu nih mas gitu ya ngirim sinopsis atau premis dua-duanya premis itu buat kita nge-guide kita awal karena dia satu kalimat jadi cepat kan kita mau lanjut baca sinopsis gak gitu nah begitu kita suka kita perlu sinopsisnya gitu untuk cerita yang lebih detail seperti cerpen gitu kita mau baca gitu dua-duanya aja dikirim dan pastikan premisnya asik gitu jadi karena kita pasti sebelum sinopsis kita ke premis dulu tuh mas apa kabar ini mas kita bikin kalau masih belum kapok kemudian latih kita nih bikin premis yang bagus ya mungkin teman-teman ya jadi nanti udah novelnya juga udah bisa gitu ya udah bisa bikin premis yang bagus ya mas ya siap-siap-siap ya oke ya workshopnya bikin oke karena gak bagus sih gitu untuk memikat perhatian filmmaker dengan satu kalimat itu bener-bener satu kalimat kan mas ya biasanya ya ya satu atau maksimal dua maksimal tapi biasanya satu ya yang itu udah ketahuan tuh jadi ada tokohnya ada apa yang ingin dia capai kemudian obstacles ya atau rintangan itu sudah harus masuk ya oke adakah berarti forum ada forum gak mas untuk mengirimkan sinopsis atau premis dari novel atau sekarang aja udahlah berbondong-bondong ya data aja semua sutradara semua filmmaker kirimin sinopsis rame-rame ini jadi penulis yang agresif kalau kalau forum saya kurang tahu kalau forum ini ya tapi kalau yang karena saya sedang dengan falcon picture sekarang kita juga punya platform mungkin mirip dengan KBM ini ya saya juga belum cek KBM yang Pak Isha seperti apa tapi yang di falcon kita punya platform namanya kwiku kwiku.com disitu penulis-penulis baru sangat boleh untuk mengirimkan cerita-ceritanya kemudian setiap minggu itu ada ranking ada siapa yang dibaca paling banyak itu akan masuk 10 besar jadi itu based on siapa yang ngeklik untuk baca nah dari 10 besar itu biasanya baru kita lirik jadi kita lihat 10 besar ini mana yang filmis tadi yang asik premisnya yang masih mungkin dengan budget yang kita punya nah itu kita pilih dari situ dan tiap minggu itu daftarnya bisa berubah-ubah siapa yang bertahan lama sebulan misalkan ada seperti itu itu ada di kwiku.com oke ada yang sudah difilmkan belum mas dari situ mas dari yang lain ada apa judulnya mas kalau yang saya pernah buat sudah dua dan sutradara lain di falcon juga sudah bikin beberapa ini untuk untuk streaming platform ya jadi kita tidak ke bioskop yang ke bioskop kayaknya ada gak ya kayaknya belum kalau yang bioskop nah yang di streaming platform contohnya nih contoh premis yang menggelitik kita ya contohnya ada satu dia bikin judul mengaku bapak tapi nantinya sama produser dirubah menjadi father and son karena tentang tentang hubungan bapak anak nah itu premisnya sebenarnya pertanyaan bagaimana kalau jadi anak anak SMA yang gagau sama sekali bapaknya meninggal tapi dia ingin dia berada bagaimana bagaimana kalau bapak itu eh ada orangnya tuh ada orangnya barusan ada Faizin ya barusan ya disini ya barusan muncul ya jadi tentang seorang anak yang kehilangan bapaknya tapi dia berada bagaimana kalau bapak itu hidup lagi dan menemani saya untuk menjalani masa-masa SMA yang susah ini jadi dia anak yang dibully di SMA kehilangan bapaknya tapi terus bapaknya muncul lagi gitu setelah meninggal memberi guidance dia secara spiritual gitu dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berubah eh tadi gimana mas premisnya dia mas oh ya sorry putus-putus mbak ya suaraku premisnya dia tadi gimana mas oh iya premisnya dia ini seorang anak SMA yang dia sangat ingin bisa bergaul di SMA-nya jadi dia antisosial gitu oh ada yang udah nonton filmnya aku jadi bacain komen-komen ya jadi dia ingin ingin bisa bersosialasi di sekolahnya tapi gak bisa karena dia punya punya kendala sosial itu yang akhirnya bapaknya muncul kembali di kehidupan dia secara spiritual dan hanya dia yang bisa lihat dan si bapak ini memberi guidance memberi bimbingan sama dia untuk menjalani kehidupan SMA-nya gitu termasuk juga soal belajar soal romansenya di guide sama bapaknya oke ya oke terima kasih mas Alin apakah masih ada pertanyaan di Youtube atau lebih kurang sudah terwakilkan semua di sini sudah bunda sudah oke mas ini masih ada pertanyaan dari Latifa judul seperti apa yang disukai pembuat film judul seperti apa ada beberapa bentuk judul ya kalau tadi yang sempat kita bahas seperti Assalamualaikum Beijing itu kita udah dapet janji visual dari situ Assalamualaikum religinya kita kita udah tangkep Beijing itu persona visualnya haji backpacker tadi juga haji itu punya impresi ya religi kemudian backpacker itu suatu yang jalan-jalan kita bayangkan jadi kita harus bisa berandai-andai dengan judul itu sebelum bahkan sebelum masuk ke ke ceritanya rembulan tenggelam di wajahmu itu saya gak dapet gambaran apapun tentang ceritanya tapi saya merasakan ada nuansa kuitis disana gitu kalau itu yang Bang Terelier itu rembulan tenggelam di wajahmu ini cerita apa yang gak langsung nangkep tapi kok enak gitu indah secara kata-kata gitu akhirnya mau baca selanjutnya adaptasi apa lagi ya Melbourne Rewind juga pernah Melbourne Rewind ya ada lagi janji Melbourne tadi dan Rewind dia tentang nostalgia filmnya tentang nostalgia jadi banyak flashback filmnya ya paling itu buat teman-teman juga jangan gini jadi gini tidak berarti teman-teman harus berpikir membuat karya yang baru untuk menemukan judul yang baru karena salah satu yang kemudian asma sering lakukan ini mas aku adalah setiap kali aku revisi setiap kali edisi yang istilahnya novel-novel lama gitu yang diterbitkan ulang gitu ya itu aku ganti judul aku ganti nada biru dinda dengan pertama bilang cinta karena menurutku pertama bilang cinta itu lebih menarik gitu dan artinya judulnya kalau di filmkan masih mungkin gitu atau misalnya kayak istana kedua aku ganti judulnya jadi surga yang tak dirindukan jadi buat teman-teman ya sangat mungkin misalnya dengan jadi gini naskah yang sekarang itu tetap aset ya mas ya karena naskah gak ada basinya tinggal coba pertimbangkan barangkali ya barangkali judulnya bisa dikotak-atik atau ketemu judul yang lain gitu yang kemudian itu bisa karena daya tarik judul menurut Asma besar sih mas ya gak sih ya judul itu pintu masuk tapi kalau pun pusing dengan judul kita pun biasanya juga bikin namanya project title jadi kasih judul aja dulu deh apapun itu yang kepikiran lalu ditulis sebagai sorry bukan project working title working title artinya judul itu masih bisa berubah kadang memang kita ngelihat bahkan judul itu bisa berubah setelah editing setelah editing kita lihat filmnya kayak gak cocok nih judulnya gitu kayak si mengaku bapak tadi kayaknya bukan mengaku bapak ada judulnya kok gak enak ya apa ya akhirnya dibikin jadi father and son gitu jadi judul itu ya memang dia harus merepresentasikan filmnya ya atau ceritanya gitu feelnya seperti apa apakah puitis apakah direct dan kita udah dapet feel dari judul itu memang butuh effort banyak sih gitu untuk judul jadi kalau gak kepikiran di awal gak apa-apa sih proses itu proses gitu atau tadi gitu judulnya boleh apa aja tapi bikin premisnya yang menarik gitu ya ya setuju yang menarik gitu kalau Asma mungkin pengalamannya karena Asma merasa kayaknya karya-karyanya sejauh ini kan memang belum pernah judul diubah gitu ya jadi kayaknya memang salah satu yang Asma rasa sebagai oke berarti ternyata kita harus menguatkan judul ya gitu karena ternyata seperti itu gitu tapi teman-teman ya sekarang ya udah tau tandain aja Mas Daniel Rifki ya di Instagramnya siap-siap Mas siap oke terima kasih Mas terakhir nih ya nanti kita akan ada foto bareng ya Mas ini walaupun seru kita tetap foto bareng foto-foto gitu ya Mas ayo Mas kasih deh apa ya bukan pesan-pesan terakhir pesan-pesan terakhir di forum ini gitu ya buat teman-teman karena teman-teman yang bergabung di acara belajar dari Bita ini itu dari Sabang sampai Merauke dari yang akses internetnya gampang sampai yang susah payah berjuang banget gitu ya untuk ikut untuk dapat sinyal gitu dan bahkan mereka menulis pun mereka apa ya ada yang masih menulis itu dengan handphone gitu ada yang dengan handphone jadul sampai teman-temannya patungan ya jadi gimana untuk semangat mimpi pengen jadi penulis one day difilmkan kasih motivasi dong Mas apa aja buat teman-teman nih makasih Mas ya jadi buat teman-teman yang baru memulai memulis modal terbesar teman-teman adalah diri teman-teman sendiri dengan pengalamannya mungkin sekarang udah 17 tahun hidup umur 17 atau umur 20 tahun umur 25 atau bahkan ada yang 15 tahun itu adalah waktu kehidupan yang sangat cukup untuk teman-teman menemukan pengalaman hidup yang menarik untuk ditulis gitu coba beri waktu ke diri teman-teman untuk diem ngobrol dengan diri sendiri pengalaman apa yang merubah saya pengalaman apa yang punya impak emosi begitu besar ke saya curhatkan itu gitu buat curhatan yang personal yang yang dari keresahan terdalam jadi kalau banyak yang bilang ini cerita itu orisinil loh ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang personal tadi gitu jadi semakin itu memang bersumber dari teman-teman dari pengalaman hidup itu yang yang menjadi original dan itu yang sering menggerakkan kita filmmaker untuk wah ini dia nih cerita yang mau kita garap karena ada sesuatu yang begitu tulus diceritakan disana jadi film sebenarnya ya curhat itu sendiri dalam dalam bentuk estetika dan struktur dramatik gitu aja curhat yang disampaikan dengan struktur dramatik itulah cerita film baik terima kasih mas dan ya Rifki saya saya gembira gitu ya karena kemarin lagi lihat kan ya siapa ya pengen ngundang pengen ngundang eh iya gitu ya ingat ya kenapa gak dari kemarin siap terima kasih terima kasih sudah diundang terima kasih banyak mas dan ya Rifki sukses next projectnya apa nih judulnya nih bisa di spill nih ke teman-teman nih ya next project ada dua yang tadi saya suspend thriller itu yang kita udah rilis teaser posternya bisa saya bocorkan itu The Invisible Guest judulnya dengan pemain Reza Rahardian dan satu lagi saya lagi bikin menjadi miniseri itu dari novelnya mas E.S. Ito judulnya Rahasia Mede itu tentang perburuan harta karun VOC kayaknya aku pernah baca deh buat teman-teman ya kita doakan bersama sukses buat mas Daniel Rifki terus Asma boleh spill juga ya mas ya buat teman-teman silahkan menunggu film terbaru Asma Nadia kali ini film terbaru Asma Nadia dan keluarga idenya itu dari anak mas judulnya anak penangkap hantu first looknya udah Asma share di instagram Asma Nadia jadi rada-rada horror ya jadi horror halal lah insya Allah aman tonton anak-anak horrornya ya mudah-mudahan bisa nanti juga teman-teman tunggu bersama tadi karyanya mas Daniel Rifki sukses ya mas sukses buat teman-teman terima kasih jangan kemana-mana dulu mas kita tetap foto bareng ya ingat bahwa mimpi-mimpi itu milikmu dan tidak akan ada orang yang memperjuangkannya kecuali dirimu sendiri jadi pantang menyerah ya semangat terus banyak membaca banyak membaca banyak membaca karena dengan membaca kamu bisa mengambil siapa saja penulis-penulis besar penulis-penulis hebat di Indonesia ataupun di luar masih hidup ataupun sudah gak ada sebagai guru menulismu terima kasih saya undur diri Bilahi Taufiq Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya serahkan ke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih